Pemain naturalisasi, Rafael Struich berambisi bahwa Timnas Indonesia berjaya hadapi Argentina. Pemain 20 tahun itu mengatakan timnya sudah siap 100% menjamu juara Piala Dunia 2022 tersebut. Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia akan menantang Argentina yang merupakan juara Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertandingan kedua skuad Garuda di FIFA Match Day Juni 2023. Sebelumnya, Timnas Indonesia bertemu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Di laga tersebut, tim polesan Shin Taeyong bermain cukup apik meski laga berakhir imbang 0-0. Di laga tersebut, Rafael Struich dipercaya Shin Taeyong untuk tampil sebagai starter. Pemain Ado Den Haag itu langsung mencuri perhatian karena berhasil menampilkan performa ciamik. Tentunya diharapkan dia bisa kembali menampilkan performa terbaiknya kalau Timnas Indonesia menantang Argentina nanti. Rafael Struich mengatakan bahwa pertandingan melawan Argentina akan menjadi laga yang sulit. Hanya saja, dirinya menegaskan kalau para pemain Timnas Indonesia akan tampil habis-habisan demi bisa mencuri kemenangan dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Sekadar informasi, skuadlah Abi Celeste menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Pada Kamis 15 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat, Argentina lebih dulu menggasak Australia 2-0 di Workers' Stadium, Beijing, China. Pada laga tersebut, Lionel Messi tampil sebagai starter dan berhasil menyumbang satu gol pada menit kedua. Ditambah gol dari Jermain Pesela pada menit ke-68. Namun kali ini, Lionel Messi disebut tidak akan ikut bersama skuadlah Abi Celeste untuk melawan Timnas Indonesia. Selain Lionel Messi, ada Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria yang hampir dipastikan absen lawan Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.